Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal para seniman dan budayawan Yogyakarta pada Rabu siang. Dan ada yang unik dari pelaksanaan vaksinasi ini ketika proses vaksinasi dilakukan dengan aksi triatikal Toko Petruk dihadapan Presiden. Sejumlah karya seniman dan budayawan bertemakan pandemi COVID-19 juga dipamerkan dihadapan Presiden. Salah satunya lagu berjudul Protokol Kesehatan. Karya-karya ini menjadi simbol semangat para seniman yang terus berkarya meski terbatas oleh keadaan pandemi. Laksanaan vaksinasi dilakukan pada 517 seniman di Padepokan Seni Bagong Pusudiarja di Dusun Kembaran Desa Taman Tirto Kabupaten Bantul Yogyakarta. Mulai dari seniman musik, tari, dan seni rupa. Dalam tinjauannya Presiden didampingi oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto. Di Padepokan Seni Bagong Pusudiarja, di mana pagi hari ini dilaksanakan vaksinasi sebanyak 517 seniman, baik itu seniman musik, tari, seni rupa, pelukis, kemudian seni tradisional sampai modern, semuanya tadi divaksinasi. Dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kita tahu ini adalah keadaan yang tidak mudah, keadaan yang tidak gampang bagi para pekerja seni, tetapi kita harus terus merawat semangat agar beliau-beliau yang bekerja di bidang seni ini terus memiliki semangat untuk berkarya meskipun dalam masa pandemi dan adanya pembatasan-pembatasan yang ada, tetapi karyanya tidak pernah berhenti. Sehingga dengan vaksinasi kita harapkan para seniman, kerja seni semuanya bisa terlindungi dari COVID-19.